Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekala puji hanya untuk Allah SWT Semoga Allah yang maha memberi petunjuk Allah yang maha mengapulkan segala doa Menggolongkan kita sebagai hambanya yang ikhlas dalam beramal setiap hari Salamat dan salam senantiasa kita terheterkan kepada Nabi Muhammad SAW Nabi akhirul zaman Nabi yang insyaAllah akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya besok Amin Amin Ya Rabban Alamin Anak-anakku yang hebat Ada amal yang kecil tapi kita berat dalam menjalankannya Ada amal yang berat tapi kita ringan dalam menjalankannya Apa perbedaan pada kedua amal tersebut Perbedaannya terletak pada niat kita Yaitu niat yang ikhlas semata-mata hanya karena Allah SWT Amal yang berat Akan tetapi jika kita ikhlas dalam menjalankannya Maka kita akan terasa nikmat Kita akan terasa mudah Kita akan merasa ringan dalam menjalankan Akan tetapi sekecil apapun Amal yang kita lakukan Kalau kita tidak niat dengan ikhlas Maka amal tersebut akan terasa berat dalam kita menjalankannya Rasulullah SAW bersabda Innamal a'manu bin niat Wa innamalikul limri'in manawa Sesungguhnya Amal perbuatan seseorang itu tergantung kepada niatnya Dan sesungguhnya Seorang itu akan dapat Dari apa yang dia niatkan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Anak-anakku yang hebat Sesungguhnya Tidak ada amal yang ringan Kalau kita melihatnya sebagai sebuah lubang Orang yang beriman Melihat sebuah amal adalah lahan untuk beribadah Orang yang beriman yakin Bahwa amal ataupun pekerjaan Jika dilaksanakan dengan ikhlas Maka itu akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT Oleh karena itu anak-anakku sekalian Dalam anak-anak belajar Dalam anak-anak beribadah Dalam anak-anak muroja'ah Dalam anak-anak membantu orang tua selama di rumah Diniatkanlah dengan ikhlas Dan mudah-mudahan Dengan kita niat ikhlas menjalankan hal tersebut Allah akan memudahkan kita Dan Allah akan menerima Amal yang kita lakukan setiap hari Anak-anakku yang hebat Marilah Kita untuk meluruskan niat kita Kita selalu ingat kepada Allah SWT Dan kita selalu membudayakan Kita selalu jujur Kita selalu amanah Insya Allah dengan kita menjalankan seperti itu Allah akan mengaruniakan kepada kita Ketentraman dan ketenangan hati Itulah salah satu hikmah Dari kita menjalankan ibadah kita Atau menjalankan amal Dengan ikhlas Dengan hati yang ikhlas Yang tidak kalah penting Anak-anakku sekalian Bahwa Amal ibadah itu bisa diterima Itu ada tiga perkara Yang pertama adalah niat ikhlas Karena Allah SWT Yang kedua Al-ilmu qoblal amal Kita belajar dulu Kita mengetahui dulu Sebelum kita beramal Yang ketiga Kita tahu tujuan akhir Dari apa yang kita lakukan Yaitu semata-mata hanya untuk mencari Riba Allah SWT Anak-anakku sekalian Pada bulan Ramadan ini Mari Kita niatkan bersama Seluruh amal ibadah Yang kita lakukan Pada serangkaian bulan Ramadan ini Seperti sahur Kemudian berpuasa Solat yang lima waktu Solat tarawih Pembacaan Quran Mengaji Dan juga Berbuka puasa Kita niatkan Ikhlas Kita niatkan semata-mata Hanya untuk Allah Sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan Dalam kita menjalankan Ibadah Ramadan 1441 Hijriah Kurang lebihnya Itu saja dari Pak Lutfi Wallahun muafiq ila Aqwam al-Tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton